Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Semoga yang menonton tayangan ini Selalu Om Yus doakan Dalam keadaan sehat walafiat Di awal tayangan ini Om Yus tampilkan Proses kapal sandar Di pelabuhan Jaya Pura Kemudian dilanjutkan Dengan tayangan kunjungan Om Yus Di lokasi wisata Yang tidak jauh dari pelabuhan Mari kita saksikan dulu Proses kapal sandar di pelabuhan Jaya Pura Proses sandar KM Cermai Di pelabuhan Jaya Pura Dimulai dari Naiknya pandu Ke atas kapal Belakang ngajungan des Bandu naik aman Bandu naik aman Belakang ngajungan des Belakang lengkap disiapkan kiri Belakang lengkap disiapkan kiri Siapa standar kiri Terima 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 Tidak Terima Kiri Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Yus, kali ini berada di Pelabuhan Jayapura. Cuaca hari ini cukup terik dan waktu sandar 7 jam. Om Yus akan coba kunjungi wisata yang terdekat dari Pelabuhan Jayapura. Misata apakah itu, mari kita lihat. Waktu menunjukkan jam 13.35, Om Yus akan memulai perjalanan menuju tempat wisata. Kali ini Om Yus memutuskan untuk menggunakan ojek. Selain lebih enak untuk mengambil video, juga untuk menghindari kemacetan. Sepanjang jalan menuju jembatan merah Yoteva, terlihat pemandangan pantai dari sebelah kiri. Sebentar lagi Om Yus akan sampai di jembatan merah Yoteva. Ini untuk ketiga kalinya Om Yus mengunjungi jembatan ini. Jembatan merah Yoteva membentang kurang lebih 1.200 meter di atas teluk Yoteva. Jembatan ini menghubungkan dua daerah penting yaitu Jayapura dan Distrik Muara Tami dan Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Skow, Papua Nugin. Infrastruktur dengan dua sisi lengkungnya dan indah itu bisa memangkas durasi perjalanan dari Jayapura ke Skow yang semula 3,5 jam menjadi setengah jam. Om Yus akan melihat pemandangan dari bawah jembatan. Tetapi setelah di sini Om Yus menemukan hal-hal yang tidak Om Yus harapkan. Tepat di bawah jembatan terdapat palang-palang kayu untuk orang tidak bisa masuk ke pesisir pantai. Lalu Om Yus mencari tempat yang tidak terdapat palangnya. Tetapi apa yang Om Yus temuin di sini justru malah mendapat pengusiran dari seorang bapak. Ini sih bapak. Mau kemana? Mau ke sini? Ya, ini apa? Keluar. 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 Ya, sudah sampailah Om Yus di bawah jembatan merah dengan pandai yang cukup indah. Setelah sedikit shock dengan pengusiran bapak tadi, Om Yus mencari tempat yang bisa Om Yus masuki untuk mengabadikan keindahan jembatan merah Yoteva. Sayang sekali pengunjung tidak bebas untuk mengabadikan jembatan tersebut dari bawah. Dari atas ini, wisatawan bakal disuguhkan dengan pemandangan teluk Yoteva dan pegunungan Skyline. Daratan Papua Nugini pun terlihat dari sini. Lalu sesuai anjuran tukang ojek, Om Yus dibawa ke pantai yang katanya recommended untuk digunjungi. Mari kita lihat. Sepanjang perjalanan terlihat dam truk yang membawa material dan alat-alat berat yang digunakan untuk membangun jalan ini yang tergolong baru. Perjalanan dari jembatan Yoteva menuju pantai ini ternyata lumayan jauh. Tetapi dengan pemandangan yang indah, tidak terasa Om Yus pun sampai di pantai yang dituju. Inilah pantai wisata Cemara Palong. Mari kita lihat seberapa bagus pantai ini untuk digunjungi. Dan tukang ojek pun membuka suara. Kalau Papua, kita lihat sebagusnya itu pada saat malam. Oh gitu? Kenapa? Karena lampunya warna-warni. Lampu di mana itu? Maksudnya lampu rumah-rumah kan Bang? Oke. Warna-warni. Pasti ini lumayan adem ya. Banyak pohon ya. Inilah pantai wisata Cemara Palong. Siang hari ini cuaca cukup panas. Terlihat pantai tampak sepi dari pengunjung. Yang ada hanya Om Yus dan tukang ojek. Tampak dari kejauhan perbatasan Papua-Nugini. Tapi Om Yus memutuskan untuk tidak kesana. Akhirnya Om Yus kembali pulang. Terdapat pasar yang ada di pinggir jalan. Yang didominasi dengan buah-buahan. Sepertinya penjualannya masyarakat dari Medan. Terlihat dari nama warung yang ada di sini. Sesampainya melewati jembatan merah. Om Yus terhenti dengan warung yang satu ini. Dengan terciumnya aroma sedap. Pak, menu-nya apa saja Pak? Ya. Menu-nya apa saja? Menu-nya ada rahang tuna, ada tuta. Ada yang jair, budi, udang. Rahang tuna yang bagus Pak. Oh ini? Bisa lihat? Sini rahang tuna. Ya. Pesan dua ya? Ya, oke. Oke. Inilah rahang tuna bakar pesanan Om Yus untuk dipungkus. Ini paling terentang. Kemarin pulitnya banyak sekali orang manteng rahang. Iya? Iya. Makanya mau nyobain? Itu lagi. Orang dari Pandu, Kata Mantan, dari Riau. Oh gitu. Jadi mantap dong. Iya. Di seberang sini terdapat warung makan yang berdiri berjajar dan jangan khawatir harganya mahal. Ternyata di sini harganya masih bisa terjangkau. Selanjutnya Om Yus melanjutkan perjalanan kembali ke pelabuhan. Sesamanya di pelabuhan, Om Yus menguatalkan. bahkan berhenti dan melanjutkan untuk melihatkan Kepernisa kota Jayapura waktu tepat pada jam 15.00 berarti perjalanan Om Yus mengunjungi Jembatan Merah Yoteva dan Pantai Cemara Palong pergi dan pulang dengan waktu 1.5 jam saja dan Om Yus sudah kembali di Dermaga demikian tayangan Om Yus saat sandar kapal di Pelabuhan Jayapura ikuti tayangan-tayangan Om Yus berikutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe pada kesempatan ini Om Yus mengucapkan terima kasih atas dukungannya salam sehat tetap semangat senyum sepanjang lautan God bless you all sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax